Kau kemana? Ya, mau ke air terjun Cokban Tangguh Ini udah masuk di Pancet ya Tadi dari Mojokota kota Mau ke air terjun Cokban Tangguh itu disana Ada tulisannya terangkat terawas di kiri itu Cokban Tangguh Nanti kita akan jelajah eksplor air terjun sana Air terakhir itu udah lama banget kesana Udah lama banget jaman kuliah ya Ini dia Bipin lo kanan ya Nah ini udah di pintu masuknya ya Kita tanya dulu Mau ke air terjun Berarti salah Diketnya satu orang 7500 Oke Ya satu kawasan sih ya Cuma yang Cokban Tangguh ngiri Yang pemandangan air panah kacusan lurus Nah ini harga tiketnya 7500 Oke, cus, check it out, go Bepandangannya keren banget Sini harus Selamat malah nyetir Kita majalahnya lupiah 6 Naik duduk-duduk Seperti kehidupan sekarang di atas karena di bawah Nah ini naiknya Nunggu-nya Kita mau parkir Jadi ke bawah itu jalan Lumayan seti ya Ini yang parkirnya emak dikit Ada satu motor sama satu mobil Satu mobilnya udah out Karena banyak yang prokoman di air panas Iya Kita udah pernah prokoman di air panas tuh Bisa kita eksplor Tara, kita sudah sampai Terus beli kopi Dik, bapaknya ini Hikmat, kopi hitam Yuk, lanjut Cerita kopi hitam di sore hari Di air terjun Cobancang Air terjun Cobancang Nah Selamat ujian dari Kali ini kita eksplor Di wisata Mojokerto Pacet Yaitu di ini Air terjun Cobancang Nah seperti apa ya Cuman kita masuk ke Air terjun Cobancang Di sini ada gazebo Enak banget nih Kalau ada yang nyampe Suri hari sama minum kopi Saya dulu udah sumpai Terima kasih alam bala Dari teman-teman Penghujungnya kita ajar ya Jadi kita privasi ini Terima kasih telah menonton Menikmati perjalanan Sambil lihat sawah Di pergunungan Dan secangkir kopi hitam Terima kasih telah menonton Oke guys, air terjunya udah kelihatan ya, kita akan lihat lebih dekat lagi ya. Ya jalannya es krim guys, es krim. Sambil ngopi, ya kita sendirian disini gak ada pengunjung. Saya gak tahu memang harus seperti ini atau memang kebetulan aja. Tadak, ini adalah air terjunya ya teman-teman. Wah, kejawangan ya, jalannya lumayan jauh. Kita 350 meteran ya tadi ya, kita jalan turun. Akhirnya gak terasa, nanti kita naiknya ya baru terasa. Tidak apa-apa akan lemah. Tidak begitu beras dan airnya cukup sedikit. Air terjunya juga cukup sedikit. Rutenya gak terlalu ekstrim sih ya. Sudah tertata dengan baik. Tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. Tidak terlalu ekstrim. ternyata terlalu ekstrim. Taraaa, ini adalah air terjunnya ya teman-teman. Kita videoin yang lebih deket. Senj crk banget begini. ini memang alam di Indonesia sangat indah nah disini alhamdulillah lumayan banyak pengunjungnya ya dan banyak banget batu-batu besar memang aliran sungai jadi kalau disini jalannya harus benar-benar hati-hati selain jalannya licin batunya besar-besar jadi lumayan terjel ya teman-teman bahwa dingin sujuk sangat terasa disini minibangat ayamnya minibangat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada pastel juga lumpiah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati subscribe, like, share, dan komen kita akan explore tempat wisata apa lagi selamat menikmati subscribe ya selamat menikmati selamat menikmati